Hai pengen dolet bocong tegal ih boleh maturnowen Tardusin di K1 Oh tempat tangan kasih dongannya kula-kula judungannya ayo semoga semoga umi Layla umi Layla lancar oleh jodoh Oh ya oleh jodoh mengendik ya pakar pek Gusto Allah senganu kena ya 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 Assalamualaikum Iyatil wadah wajabah syukru alayna Ma da'alil idat wa la'al badru alayna Mi'hsaniyyatil wadah wa jawa shukru alayna Wa da'alil idat Salamualaikum warahmatullahi wadah Salamualaikum warahmatullahi wadah Salamualaikum warahmatullahi wadah Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dikumanangkan oleh Al-Mukaromah Ustada Afla Maulida Sarjana pendidikan mudah-mudahan dengan dilantunkan ayat suci Al-Quran Akan bertambah iman kita semua Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapat syafaat dari Al-Quran dan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Tibalah acara yang telah dinantikan oleh semua hadirin dan hadirat Yaitu Mohidatul Hasanah Mohidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukaromah Ustada Umilaila Dari Surabaya Kepada yang terhormat Al-Mukaromah Ustada Umilaila Dihaturkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin Sallu ala nabi muhammadin Sallu ala nabi muhammadin Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Pak Datuk beli tebu Pak Datuk beli tebu Pak Datuk beli tebu Bahwa Kerja Ingat Burang Mbak Lulu minum Heat Terus Oh Maka orang-orang jadi pasif Movie Oh hai 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 monggo salamai Kula dijawab ya Hai seduwayo semangat Hai g-g-g masalah syuting menyuting Kula berkali-kali sanjang jenengan tidak usah repot-repot menyuting Kula dari awal hingga akhir karena sudah ada petugasnya sendiri yang menyuting jenengan tinggal duduk manis aku tahu aku tahu jenengan ngefoto Kula itu pengen bikin status Hai ya ya aku tahu aku tahu tapi eh Kula kasih waktu untuk bikin status tapi setelah itu semuanya fokus tengkulong yeh Hai saget Hai paham boso saget nek boso tegal saget nopo bisa Hai ayo monggo cepetan tapi setelah itu semuanya fokus tengkulong yeh eh cepetan sambun 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 Sambon Sambon Sini sudah atau belum Sebelah ini Urung Cepetan Urung Urung terus Sambon 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 Monggo dimulai Gak tahu Gak tahu Sambon Tereng Cepetan Sambon Tereng Sambon Wess Sambon Yuk Sambon Jawab Salam Lewan Semangat Sebelah Meriko Sebelah Meriko Sebelah Meriko Kuabeh Melukabeh Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambon Salam Nabi Muhammad Ad Dinu Lana Wal Hanku Lana Ini tempat Ini tempat ke Empat Niki Malam terakhir Di Tegal Jadi Kula Kula Sedih Sedih Orah Jadi Kula Kepengen Semangat Dati Nek Awal Awal Benjen Ngan Botan Ngantuk Kula Jak Nyanyi Rumien Salu Ale Jawab Nonton Oke Saga Sebelah Meriko Saga Salu Ale Saga Saga Hanku Lana Ngan 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 Ad Dinu Lana Wal Hanku Lana Wal Ad Luna Wal Kullu Lana Allah Hal Is Salaam Ngan Dina Wa Jami' Ul Kau Ngan Ngan Wa Kau Al Is Salaam Kau 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahimashallah La yasukul khaira illallah Bismillahimashallah La yasrifussua illallah Bismillahimashallah Makana min ni'matin fa minallah Bismillahimashallah La hawla wa la quwata illa billahi al-alil adim Alhamdulillah Alhamdulillahilladi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haqq liudirahu ala tini kulli walau karihal musyrikun ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah hingga Allah hormati para alim, para ulama sesepuh binisepuh para punyaim, para kaya ngapun nanti aku tunggu juga kuat nyawang sing sebelah kali ini khali, ini khali khali ga? coba, jenna kan lihat wajah yang nyenden khali pecingil? pecingil itu apa? oh pecingil itu duit jadi kamu minta pecingil coba, jenna kan lihat wajah yang nyenden khali iya tolong untuk malam hari ini jangan pasang wajah melas khali ga kuat ngempet gunyu nyawa ngarek-arek ya Allah astagfirullahaladzim ingka Allah hormati pengurus musolah bayitur rahim musolah itu ngepundi 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 pengawasan kemarin oh tenang, tenang ingka Allah hormati Bapak Kepala Desa Dawuhan Bapak Amir Syafruddin beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai ingka Allah hormati Bapak Dandim atau Polsek Kecamatan Talang dan Setuwayo para tamu undangan ingkang botan sakit kulo sebatakan setunggal-setunggal para calon orang kaya para calon haji calon hajah para calon jenazah lana pokok botan purun amin loh pada hakikatnya ini kita juga kan pasti mati gitu apalagi peringatan Israq Mi'raj ini juga bisa menjadi pepiling kita semua kenapa bisa jadi pepiling nanti kulo bahas kulo jak jenengan puji syukur rumien bersyukur Tenggene kusti Allah sebab pada malam hari ini kita bisa bertemu kita bisa bertatap muka kita bisa berjumpa yang semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin isok ngaji alhamdulillah kejepur kali alhamdulillah tetap ngucap alhamdulillah jadi apapun kondisinya bagaimanapun masalah kita sebanyak apapun masalah-masalah yang kita hadapi tetap ngucap alhamdulillah jadi biasakan kalau jenengan punya masalah biasakan kalau jenengan punya unek-unek boleh curhat kepada sesama makhluk boleh tapi sering-seringlah curhatnya sama Allah curhat kalau makhluk boleh tapi ingat makhluk yang lain itu juga punya masalah jenengan biasanya ini yang ada masalah curhatnya nak makhluk ini aku tambah disambati balik Mbak aku ini utangku 10 juta tapi kalau jenengan mintanya kepada Allah kalau jenengan nyewone nanggone gusti Allah curhatin nanggone gusti Allah ternyata Allah itu kadang-kadang tidak mengabulkan permintaan kita tapi melapangkan hati kita kalau jenengan punya masalah yang ada masalah ngomong nanggone masalahnya wahai masalah sebesar apapun engkau masalahku sungguh masih sangat lebih besar kuasa Allah ku oe ngono lho ya Allah kok melongo ke abah kita balen dimana engkau siap-siap muni oe ya ngorong ngorong kalau jenengan punya masalah eh ngorong ngorong apa tadi namanya pecingil pecingil pecingi pecingi itu sangu oh kalau jenengan mau pecingi sing semangat muni oe nih tapi sing pas ngorong mari wahai masalah oe kok gak pas ayo tak boleh dibesankas ngorong kalau jenengan punya masalah eh sabar sabar eh ngorong ngorong gak si doh jangan lupa bersyukurnya tetap kepada Allah bisa dibaringi sehat Alhamdulillah apalagi sehatnya dilengkapkan dengan yang namanya afiyat afiyat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kemanfaatan ngorong gak muki-muki setuwayo tetap diparingi sehat diparingi keturunan solih-solihah muki-muki setuwayo masalah diilang nih kabe masalah nih amin Allahumma salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad monggo kita buka dengan wawasan solawat kulo memang biasanya kalau baca solawat itu diiringi diiringi itu boso tegalnya diketai di tutui tutuki tutuki diterbangi terbang ditabui untuk solawat yang pertama ini kulo tidak usah ditabui seduwayo mau solawat kelawan khusyuk tidak usah dibakingi tidak usah wonton suara yang lain selain suaranya kulo tenggenemik kali suaranya jamaah ngapain gak ya seduwayo kulo suwan wakdal beberapa detik kedepan kita moco solawat kelawan khusyuk salu'ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulullah salatullah salamullah 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 salamihi 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 Al-Quran Al-Fatihah 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 Masjidil Aksa Mengisarohkan Kemodaran Al-Fatihah 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 Melakukan perjalanan Mi'raj Kalau Isro itu perjalanan Kanjeng Nabi Dari Masjidil Haram Gak Masjidil Aksa Kalau Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi Dari Langit Pertama Sampai Langit Ketujuh Sidratul Muntaha Ini menandakan kebangkitan Halo Kebangkitan yang dimana Setelah lahir Lalu mati Lalu dibangkitkan kembali Yang dimana pada dasarnya dan hakikatnya Kita hidup selamanya Setelah kebangkitan Itu Isyaroh Tahu Isyaroh Isyaroh itu contoh Isyaroh itu seperti ini contoh Misal saya ngelak Tahu ngelak Ngelak itu haus Ngorong Ngorong Misal Enyong ngorong Ya bener ya Iya 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 Misal Enyong ngorong Isyarohnya gimana Biar saya dikasih minum Ini namanya Isyaroh Tidak diungkapkan Tapi bisa mengambil nilai Dari cerita perjalanan kanjeng Nabi Awak dewe orip ini Mampir ngom Mampir ngom betok di lu Semuanya pasti mati Sebelah kanan mati Sebelah kiri mati Ngarepku mati Singnang panggong Mati kecuali aku Iki Mati Semuanya mati Apalagi yang lemu-lemu itu Semuanya mati Kalau sudah mati Satu-satunya yang diperlukan Satu-satunya yang diharapkan Hanyalah doa Doa Mong bota du Dungo Due Etae Mong bota du He Dungo Mong bota du Doa Dunga Ya Pada hakikatnya Kita cuma butuh Dunga Pengen dolet bucung tegal Hiiii Boleh Lohumasali ala Muhammad Baru ngapuntan Ada orang itu bilang Bahwa kalau kita mendoakan Orang meninggal Itu doanya tidak sampai ke orang mati Ngapuntan Satu-satunya yang diharapkan Orang yang sudah meninggal Itu cuma doa bucung Mong dungo Tok Donga Mong dunga Tok sing diharapkan Hanya doa saja yang diharapkan Oleh orang-orang yang sudah meninggal Kok ada Orang bilang Doa nggak mungkin nyampe kepada orang mati Kalau doa tidak nyampe ke orang mati Tidak akan ada yang namanya sholat jenazah Adanya sholat jenazah Karena memang doa Bisa tersampaikan ke orang-orang yang sudah meninggal Kita tahu Bahwa ketika sholat jenazah Ditakbir setelah takbir ketiga Ada doanya Kita baca Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu Anhu Ya Allah Ampuni dosanya Allahumma gfirlahu Ampuni dia ya Allah Rahmati dia ya Allah Berikan tempat yang indah Itu bukti Bahwa orang mati Ketika didoakan Itu doanya nyampe Makanya jenengan pernah dengar Boten Kalau kita lewat Lewat ke makam Itu harus Boten Biasanya dianjurkan Untuk mengucapkan Assalamualaikum Kanjeng Nabi ngajar Nek liwat Nenggone makam Ngomong Assalamualaikum Ya ahlal kubur Terus maton Sahabat Pernah tangglo Tenggene kanjeng Nabi Jeng Nabi Apakah mereka mendengar Halhum yastami'un Halhum yajibun Apakah mereka mendengar Apakah mereka menjawab Mendengar Mereka mendengar Dan mereka menjawab Hum yastami'un Hum yajibun Bal Kamu tidak mendengarkan Tapi Kamu tidak dengar Mereka nyauti Tapi awakmu gak kerungu Gak kerungu Andaikan engkau kerungu Ya Melayu Ayo coba Ayo coba Jajal Assalamualaikum Ya ahlal kubur Langsung tanggi kabe Waalaikumsalam Ayo coba 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 Wong dawuhan Wong dawuhan Lewat kuburan Assalamualaikum Ini kuburan Hei hei Jangan takut Manusia derajatnya Lebih tinggi Dari makhluk yang lain Enggak Masya Allah Wedi aku Andaikan engkau mendengar Coba Wong dawuhan Assalamualaikum Ternyata dijawab Kalau mayatnya Waalaikumsalam Eh mampir mbak Mereka mendengar Eh mereka menjawab Tapi engkau tidak mendengarkan Ternyata doa itu nyampe Ternyata doa itu sampai Tersampaikan pada orang-orang Yang sudah meninggal Ngapunten Ada suatu cerita seorang kiai Kiai ini Ngapunten terbiasa Ketika melewati kuburan Ketika melewati makam Itu kiai ini Langsung muni Assalamualaikum Tapi Dawa Dawa itu maksudnya Dawa Assalamualaikum Ya ahlal kubur Dari Assalamualaikum 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 Ngapunten mawon Karena saking seringnya Melakukan perjalanan Saking seringnya Menjadi musafir Jadi lewat kuburan itu sering Seorang kiai ini Ketika melewati kuburan Naik Naik mobil Kiai ini ke tilem Ketika kiai ini tilem Ternyata Kiai ini Tidur Ketika kiai ini tidur Ternyata kiai ini Ketika kiai ini Ketika tidur Ternyata mobil ini Menyenggol Geronjalan Geronjalan Apa Jegukan Jagukan 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 Ternyata ketika perjalanan mobil Kiai ini menyenggol Jagrogan Setelah menyenggol Jagrogan Kiai ini terbangun dan kaget Kaget, setelah kaget mantun ngoten ketika itu Kiai ternyata melihat batu nisan Tengar, Kiai ini melihat Tengar, begitu melihat Tengar Kiai ini kaget luar biasa Langsung karena spontanitas, karena frontal Kiai ini ngomong Assalamualaikum Setelah itu Kiai melakukan perjalanan, sopirnya bilang Yahi ngapun ten Yahi itu tadi kuburan Cina Terus setelah itu ketika saya diceritain seperti itu Saya tanya, loh Yahi ngoteniku kalau seperti itu apa mereka juga menjawab Yahi, jawab Loh iya Yahi, meskipun kuburan Cina mereka tetap menjawab Jawab, jawabannya hanya Tidak itu hanya selingan saja, kok nang lewat kuburan Cina Ternyata yang setiap kita doakan itu sampai kepada orang yang kita doakan Yang mati-mati, seng jenengan dongak no, ini ku doanya sampai Apalagi doanya bareng-bareng Apalagi ada acara isrok mi'rot seperti ini Semuanya kumpul, bahkan lebih dari 40 orang Ngapun ten, ini lebih dari 40 orang Bahkan lebih dari 100 orang Ngapun ten, ini hidup semua Iya, iya ada yang mati di belakangku Allahumma sholli'ala muhammad Digunakan ajang untuk berdoa Jangan, jangan kabur Maksudnya kabur bagaimana Kebiasaan kita ketika selesai pengajian Biasa nih, pengajiannya urung mari sampai dunga Uang-uang wis muli Uang-uang wis balik, gopoh balik Ninggal dunga nih Padahal yang terpenting itu adalah doa Dunga nih, ya dunga Padahal yang penting adalah doa Dunga Ngapun nge-bu nge? Maka biasakan ketika menghadiri acara Selesai sampai ditutup doa Makanya kalau gak capek-capek Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa Munuhi pancetai Apa pancetai itu? Tetap baik Kadang-kadang ya anak sing mulai Sak derengnya ditutup doa Padahal yang kita cari adalah doa Jangan pernah meremehkan yang namanya Keajaiban doa Kanjeng Nabi nge nate sanjang Nek awak mu kepingin Dunga nih Dunga nih mandi Dunga mu nyampe Sodakoh lah untuk orang-orang yang sudah meninggal Apa sodakohnya nanti terkirim ke orang yang meninggal? Terkirim Kulo ceritani Niki napa Niki? Jaya Ini jaya Sebelum kulo lanjutkan Kulo tanya dulu Njenengan rencana pengajian sampai jam berapa? Bukan-bukan Saya enggak tanya pengajian dengan saya Pengajian-pengajian sebelumnya dengan orang lain Biasanya buyari jam piro Jam? Oh subuh Siap semuanya sampai subuh? Siap Ya semua disini sampai subuh enggak? Mulaih aku Allahumma salli'ala muhammada Pernah diceritakan di dalam kitab As'ad al-Rofik Syarahnya sulam taufik Temeriku diceritakan ada seorang ibu Yang baru saja ditinggalkan kalih putrinya Seorang ibu ini baru saja ditinggalkan kalih putrinya meninggal Ketika putrinya meninggal Ibu ini kepikiran luar biasa Oh kepikiran Kepikiran kenapa? Kepikiran takut anaknya disiksa Kenapa kok bisa anaknya disiksa? Karena semasa hidupnya Ketika dia hidup Sukanya memel Bukan ngomel Memel Memel itu Niu Nginyil Ngayal Ngayal Ngyayal Ngyayal Kumil Tumil Rumil 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 Karena dia semasa hidupnya suka rumil Benar gak? Karena dia semasa hidupnya suka rumil ke ibunya Ibunya ngomong nak, sholat nak Nye-nye-nye-nye Nak, ayo nak ngaji nak Nye-nye-nye-nye Sukanya memel, suka ngeyel, rumil Pokoknya memel, dia gak mau disuruh untuk melakukan kebaikan Dia gak mau, apalagi Ngapun Tan ini yang menyuruh ibunya Nak, tolong nak, belikan garam nak, bentar nak Tukak nauk, tukak nauk, tukak kena Uyah, nye-nye-nye-nye Ada bu? Oco ngomong kodongi reng Nah, aku kodongi reng Nah, Ngapun Tan ibunya kepikiran luar biasa Sampai akhirnya ibunya ini soan kepada Imam Hasan Kalau orang zaman dulu dipanggil Imam itu coro sekarang itu kiai Ibu ini datang ke Imam Hasan Assalamualaikum Assalamualaikum Imam Hasan Saya itu kepikiran kali anak saya Karena anak saya itu selama hidupnya suka rumil Karena anak saya itu selama hidupnya suka memel Suka ngeyel Anak saya itu selama hidupnya itu suka gak nurut sama saya Saya kepikiran takut dia disiksa Di sana Saya kepikiran takut dia mendapatkan siksaan dari Allah Kalau Imam Hasan bilang Bu, coba saya sebenarnya gak bisa bantu banyak Tapi coba jenengan amalkan Coba baca surat Al-Kawusar Jenengan sholat Di roh kaat keempat Di roh kaat terakhir Jenengan baca surat Al-Kawusar Sebelum tidur Jenengan baca surat Al-Kawusar tujuh kali Al-Kawusar ini ku peripun bu? Inna Baca Setelah itu jenengan menghadap ke barat laut Setelah jenengan menghadap ke barat laut Baca sholat terus sampai ketiduran Ternyata ketika ibunya ketiduran Ibu ini bermimpi anaknya Benar-benar bermimpi anaknya Anaknya ternyata disiksa Disiksa bukan sembarang disiksa Dicakar Krak Utuh lagi Kriuk Utuh lagi Krek Utuh lagi Wismari Terus seperti itu Sampai ibunya bangun tidur Nangis luar biasa Ya Allah Ternyata anakku disiksa Ya Allah Akhirnya ibu datang lagi ke Imam Hasan Assalamualaikum Assalamualaikum Imam Pangapunten Ternyata anak saya memang benar-benar disiksa Saya bermimpi anak saya Dicakar utuh lagi Dicakar utuh lagi Dicakar utuh lagi Utuh maning Maning Tolong Imam Hasan Apa yang bisa menolong anak saya Ibu ini pulang Sebelum pulang Imam Hasan bilang Bu Kalau jenengan pengen Anaknya tidak mendapatkan siksa Dan diringankan siksanya Kale Gusti Allah Bersedekah Sodakoh Yang diniatkan Untuk orang-orang yang sudah meninggal Ini pepeling bu Bahwa ternyata sodakoh itu Bukan hanya bisa memperlancar Rezeki Tapi ternyata Juga bisa meringankan siksa Orang yang sudah meninggal Maka nenek Dicak sodakoh Ojo Medit Medit Kemarin Kulau kan ngaos Ada empat ciri orang itu Bisa masuk surga Ciri-ciri orang masuk surga Yang pertama Wajahun malihun Wajahun malihun itu apa Ketika dilihat dia menyenangkan Ketika melihat orang lain Itu jenengkan Wajahnya seneng aja Positif gitu loh orangnya Yang kedua Ciri-ciri Orang yang bisa masuk surga Orang yang lisanya bagus Perkataan-perkataan Yang dia ucapkan Api Lalu yang ketiga Atine api Seng keempat Atine bersih Seng keempat Ternyata Orang yang dermawan Loman Kalau bosotegalnya loman apa Awean Bukan Apa Sama loman Coba Kulau tanya Ibu-ibu sini loman apa medit Jujur Jawab jujur Jawab jujur Enggak Tapi insyaallah Tak lihat Semua disini Loman semuanya Karena orang medit Itu punya ciri-ciri Ciri-cirinya apa Pakai kerudung hitam Tapi duduk aku Kulau tangglet Kalau ada acara Kayak gini Jenengan melu urunan Apa mboten Melu urun Apa mboten Mek bondo awak Cuma datang Bawa badan Buktikan bahwa Jenengan Ini kuloman Caranya peripun Setelah ini Akan ada Pahala berjalan Langsung main cep Setelah ini Akan ada Kota infak Kulau suun Kulau minta Diisi dengan Sebaik-baiknya Uang Sebaik-baiknya Uang yang ada Di dompet Sebaik-baiknya Uang itu Berapa 2.000 5.000 Mboten Sebaik-baiknya Uang itu 100.000 Monggo diisi Dengan Sebaik-baiknya Uang Kalau menurut Jenengan Sebaik-baiknya Uang itu 2.000 Pengumuman Untuk bapak-bapak Berbahagialah Kalau ngasih Uang ke ibu Tidak usah Banyak-banyak Karena sebaik-baik Uang menurut ibu Adalah uang 2.000 Monggo diisi Dengan sebaik-baiknya Uang Coba mana Petugas kota infaknya Yang mana Mana-mana Oh itu Ibu yang bawa Kota infak Sebelum jalan Tolong Lihat ke arah Saya dulu Tolong Lihat ke arah Kota infak Berhenti di sana Lihat ke arah Saya minta Tolong Kota infak Jangan Dilepas Dipegang Dan dilihat Kalau ada Yang gelangnya Besar Ngisi cuma 2.000 Minta lagi Pemaksaan Orang Gak Pokoknya Harus dipaksa Gelangnya copot Boleh Kalau isinya Cuma 2.000 Minta lagi Gak Papa Monggo diisi Dengan sebaik-baiknya Uang Monggo jalan Kalo kali salawatan Jangan lupa Jangan lupa Sebelah Ini Wajah Wajah Medit Orang Orang Medit Buk Buk Kota infak Kota infak Kota infak Pengen Deleng Pundi Pundi Ya Sepenteng aja 2.000 Berarti 1.000 Bu Oh Iya 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 Oh Sengpenting ikhlas Duh Jenengan gak tau jargon saya Sodako Ikhlas gak ikhlas gak penting Yang penting banyak Ikhlas Orang ikhlas Orang penting Sengpenting Oke Bu Maka Nek jenengan sodako Dilipat Gandakan Ke Jajal Kekno Ibu Iki Deleng 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 Dirasi Emang Nge Wuh Iya Alhamdulillah Oke Mas Nyambut mie Setenggal Mas Cek 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 Iki Kasihkan ke Micnya ke orang yang isi 2.000 itu Lep Ini tanda Bahwa Ketika jenengan sodako Dilipat Gandakan Sama Gusti Allah Ini 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 Cek Cek Ibu Wawung Isi Tinten Lima Nge Wuh Iya Apa Mening Ibu Tadi Ngisi Berapa Lima Nge Wuh Tak Lipat Gandakan Jadi Dua Berarti Dati Sepul Wuh Mau Satu Sew Wuh Dia Nge Tidak Nge Nge Meluk Satu Sudah Tidak Lone Nge Peti satu-satunya kartu satu-satunya nge-nge-nge-nge ayo naik 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 dulu sini-sini kan nginapas sih kenapa Oh enggak enggak Niki sekolah mawan saya aja Alhamdulillah rongatuh 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 surah papa oke berdiri berdiri dulu enggak papa tepuk tangan Assalamualaikum Waalaikumsalam enggak papa berdiri mawan Ibu siapa suharti bu suher suharti betona kemis apa itu lahirnya kemis oh lahirnya kemis hari ini hari apa ini hari ini hari Jumat oh ini hari Jumat Hai ya udah enggak papa Ibu kenal sama aku moten berutembekia berutembekia iya 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 berutembekia tasangoni pisan boleh 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 tapi kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku coba pertanyaan pertama siapa namaku Ibu Umi Nur Nur eh Sapa ya Umi Laila Umi Laila Umi Laila Oh takon ini oh rasa berarti salah Tadinya sih berapa Bang Ibu Bang Ibu iya iya kak papa sini 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 geser ke sini di sini pernah pemenin apa apa ngomong apa Hai oh malu enggak enggak papa enggak papa ini calon orang-orang Hai yayajar yang murid mati kapi bukan eh pulang ini batin dunga no calon orang orang paling kaya amin calon orang enggak jenwe utang ya Hah enggak jenwe utang apa itu Oh biar enggak punya hutang ini eh ngapun ternyata disini ngapak banget ya tapi kalau saya ngomong jenengan paham 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 iya 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 coba Ibu Suherty kalau engkau mau mendapatkan sanggut dari aku itu tolong aku eh di nyanyikan kapeng telu AC orang bisa ya udah weh sembarang nyanyi sembarang bebas mau nyanyi apa boleh ayo Ibu Suharti tepuk tangan apa sih Ayo nggak apa-apa Ayo nyanyi cepet sholatullah sholamullah ala tohe rasulillah sholatullah sholatullah sholamullah ala yasin habibillah Alhamdulillah makasih ya Bang sir Pak bang sir Pak bang sir Pak bang sir ya udah di sana nih mani nge-jere rongatus ngotelang kardu satu soh oh iya 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 ngotisak nyongsa iya hehehe iya kalau mau tuku basok yuh yuh aku radituka kena yang kong perjalanan itu tewek ayolah ngorong aku eh kulo ngaji ini ku ikhlas ya ikhlas nggak lah kan sanggune ya orang ya bukti nih omonganku ya nak bu Suher tinggal acara nilpon nih Umi datang orang nilponnya sangun nih buddha lah iyalah gelomba sangun nih ngomobilnya bengsine bengkudnya duet apa-apa ngomong apa mau-mau orang mungkin nanti kalau-kalau lebih lama lagi tak tambahin lagi mau 1 juta bisa menerung atus aja mipil-mipil satu-satunya Nenek nyanyi satu-satunya mikir sih satu-satunya yang kau maning mau dua ya berarti nyanyi lagi yaudah kalau nggak mau sholawatan kan ini lanjut nih eh eh coba Hai jajal ngomong 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 ngapasih Hai aku kayak lama aku yaudah tepuk tangan untuk Bu Suharti maturnowen tradusin di K1 Sokartus Oh tempat tangan Hai dongannya ya kula-kula dudungannya ayo semoga semoga umila ilah umila ilah lancar oleh jodoh Oh ya Oleh jodoh mengendik ya pakar pek Bistolo singanuknya ya ya matur umum ya ya Assalamualaikum ada-ada saja untung aku gak paham iku ngomong ngopo Omongan tegel ibu sudah ngisi semua Oh dari yang disolawati yo yo tak salamati salu'ala Nabi Muhammad Seluku 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 patok patok e-e e-la e lo si romo menyangsolu leh o lehe payung mu to'o seluku seluku patok patok ee e-la e lo si romo menyangsolu leh o leh o leh o leh ee payung muto'o Lehe payung muta Majente lolo lopa Wong mati Ora oba Yen oba Medeni goca Yen orem sergeb ibadah Ya Allah Sallim ala Sayyidina Muhammadin Adana ma fi ilmi Allah Allahumma Sallim ala Sayyidina Muhammadin Adana ma fi ilmi Allah Sallatan daimatan Bitawami Mulkillahi Sallatan daimatan Bitawami Mulkillahi 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 Jalan Mulkillahi Allahumma sallim Sallim ala Sayyidina Muhammadin Wadadama fi ilmi Allah Isulatan Taibatan Bitawami mulki Allahi Salatan Taibatan Bitawami mulki Allahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wadadama fi ilmi Allahi Salatan Taibatan Bitawami mulki Allahi Salatan Taibatan Bitawami mulki Allahi Zaman-zaman akhir Monggo ngakei dikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Zaman-zaman akhir Monggo ngakei dikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salatan Salatan Dikencangi Sada koe diakei Huqqatati Pukatati Tantrami'ati Rezakine Ditambahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Adada maafi ilmi Allah Allahumma Wasallim ala Sayyidina Muhammadin Adada maafi ilmi Allah Di sholatan da'ibatan Bidawami mulkil lagi Sholatan da'ibatan Bidawami mulkil lagi Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Busuharti Maning-maning Lanjut bata'an Lanjut bata'an Tingali jame rumien Jame bintan Jame bintan Oh iya Kalau orang itu tahu hakikatnya hidup Ketika dia melakukan apa saja Mesti iling mati Pasti iling mati Iling mah mati Tawakal pasrah Tawakal pasrah Mati Wah yaya Yang orang mati Ya Allah Panjene kbq Pasti mati Apa mana yang lemu-lemu Apalagi yang kuru-kuru Apalagi bu Suharti Lah Lawang didunga kena Mugi-mugi Busuharti Jadi Orang Calon orang Calon orang Paling kaya Calon orang Mati Kalau orang tahu Hakikatnya hidup Semuanya adalah Persiapan Untuk kita Mati Tapi Jangan lupa bu Kalau jenengan Ketika beribadah Bukan hanya Jalur Ibadah Kepada Allah Saja Bukan hanya Hubungan kepada Allah Tapi juga Kepada sesama Manusia Kodoh menungsan Ada orang Kok ternyata Ibadah Jemaah Nomor siji Dekir Nomor siji Tapi hutang Enggak bayar Salatnya Masya Allah Khusuk Tapi hutang Enggak pernah dibayar Disini ada orang Punya hutang Enggak dibayar Ada Apa jenennya? Suharti Hubungan antara Allah Dan manusia Ini harus sama-sama Bagus Hablumin Allah Habluminan Ternyata Ada Suatu cerita Kanjeng Nabi Itu kan suka sekali Cangkruk Bukan Cangkruk Apa ya Yang bagus itu apa Lenggah-lenggah Pelataran Madinah Lenggah-lenggah Pelataran Masjid Nabawi Madinah kan kotanya Jadi Lenggah-lenggah Pelataran Masjid Nabawi Hadis yang diriwayatkan Kalih Anas bin Malik Yang dimana Rasulullah Allah itu bilang Marinya nih Setelah ini Akan ada Orang ahli surga Yang akan Masuk lewat Pintu yang itu Pintu yang itu Setelah itu Masuk orang itu Lewat Besok lagi Dititeni lagi Kanjeng Nabi Bila gitu lagi Besok Akan ada Orang ahli surga Yang lewat sana Datang lagi orang itu Sampai ada Sohabat namanya Abu Bakar bin Amr bin As Yang dimana Abu Bakar ini Astaghfirullahaladzim Abu Bakar Abdullah Abdullah Ini penasaran Apa sih Amalan yang dilakukan Kali orang yang Dituding Tau dituding Dituding itu ditunjuk Tuding Apa sih Amalan orang yang dituding Sama kanjeng Nabi Sehingga dia Bisa Dikatakan oleh kanjeng Nabi Ahli surga Akhirnya Abdullah ini penasaran Akhirnya Dia membuat Rekayasa Seolah-olah Dia sedang bertengkar Dengan ayahnya Lalu minggat Tau minggat Minggat itu Lunga 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 Miret 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 Iya Miret Abdullah Membuat rekayasa Seolah-olah 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 Dia ini bertengkar dengan ayahnya Lalu meret Ketika dia meret Dia mengikuti Orang yang Dituding Dituding oleh kanjeng Nabi ini tadi Mengituti Menguntit Abdullah menguntit Sampai di dalam rumahnya Abdullah melihat Keseharian orang ini Amalan apa ya Yang dilakukan sama orang ini Ternyata Dia itu Sholatnya ya Biasa-biasa saja Ngajinya ya Biasa-biasa saja Tahajudnya Ketika malam-malam Ditunggu Bangun malam Sholatnya juga Biasa-biasa saja Orang dauhan Kalau malam Biasanya sholat ya Biasa-biasa saja Orang dauhan juga biasa saja Enggak-enggak Saya yakin ini semuanya Yang disini Hadir disini itu Kalau malam bangun Bangun Lapo Pipis Ini ternyata Orang ini sholatnya Biasa-biasa saja Ngajinya juga Biasa-biasa saja Pikirnya juga Biasa-biasa saja Apa yang dia lakukan Sehingga Kanjeng Nabi Bisa menunjuk dia Kok bisa Orang ini dinamakan Ahli surga Mantun ngotan Setelah itu Setelah itu Abdullah gak serantan Gak serantan itu Gak sabar Abdullah gak sabar Akhirnya Abdullah bilang Ke orang ini Hei Kamu Hei 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 Tauran Apa Apa Amalan kamu Sehingga Kanjeng Nabi Menunjuk kamu Kamu adalah Ahli surga Aku tidak punya Amalan apa-apa Kulamboten gak ada Amalan nopo-nopo Aku gak dui Amalan nopo-nopo Dan aku tidak pernah Melakukan amalan Apa-apa Tapi Kanjeng Nabi bilang Engkau ahli surga Engkau adalah orang yang Sudah ciri-cirinya Orang bisa masuk surga Terus dia bilang Ternyata dia ingat Aku Setiap mau tidur Aku Memaafkan Orang-orang yang Menyakitiku Aku selalu Berdoa Untuk orang-orang Yang menyakitiku Aku selalu Ingat Orang-orang yang Menyakitiku Setelah itu Aku lupakan Ngapunten Cerita ini Saya dapatkan Ketika Instagram Saya hilang Jadi Kuloni ku gak ada Instagram Tau Instagram Bu Suharti Kau gak ngerti Instagram Rone Du Jadi Saya itu pernah Instagram saya Itu hilang Instagram saya Itu dari Dari mulai Kulo Umur berapa Itu hilang Yang saya sayangkan Bukan followersnya Bukan apa-apa Ini sebenarnya sayang Tapi yang sayang Paling sayang Itu kenang-kenangan Yang ada di dalam Instagram saya Ketika Instagram Saya hilang Kulo biasa saja Saya menenangkan hati saya Itu begini Ya Allah Ini cuman dunia Kenapa terlalu ditangisi Seperti itu Ini cuman dunia Tidak apa-apa Tapi tetap Namanya sedih Itu ada Karena kenang-kenangan Gak bisa diulang Bu Ngapunten Ayah saya Itu sudah Apa bosonya yang halus Sudah Sudah Pejah Sedol Tidak bisa diulang lagi Itu sebel Sedih Campur Raduk Macem-macem Gak karu-karuan Kalau Kalau saya pikir Sampai ke dalam-dalam Mangis Sakit kulo Tapi Akhirnya Kulo diceritain Jadi saya itu Insya Allah Sampai sekarang Masih ngaji rutin kali kaya ini kulo Kaya kulo cerita niki Ayo bayangkan Dia memaafkan Orang-orang yang menyakitimu Jenengan Kudus yang lega Wah Disakiti orang lain Sebelum tidur Ya Allah Ya Allah Tolong maafkan dosa-dosa orang yang menyakitiku Tolong bahagiakan mereka Kalau mereka bahagia Mereka tidak akan mengganggu Hidupku lagi Owe Nggak kenapa bu Jadi hubungan Bukan hanya antaran jenengan Nanggone Gusti Allah Tapi juga antaran jenengan Dengan manusia Kita tidak bisa mengontrol Dahsyatnya Badai yang ada di laut Tapi kita bisa mengontrol Yang ada di dalam diri kita sendiri Kita bisa mengontrol Kapal kita sendiri Nggak kenapa Semoga yang hadir disini Diparingi hidup yang barokah Jangan lupa hubungan sesama manusia Dengan hubungan sesama kalih-kalih Gusti Allah Tetap harus seimbang Awas ya Hubungan kalih Gusti Allah Imbang Hubungan kalih-kalih manusia Itu dengan siapa saja Orang tua Terus kalih tonggo Nek disini bosone tonggo Tangga Tangga Kalau Tangga yang buat naik Itu disini apa Ya sama tangga Oh Sabar sabar Kalau tetangga itu tangga Kalau tangga itu tangga Oh anda Oh Tangga dan anda Iya Gih 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 Taduh hubungan sesama manusia itu dengan tetangga Orang tua Anak Awas Gih Dengan anak ibu-ibu sekalian Ingatlah Bahwa anakmu Tidak suka dibanding-bandingkan dengan anak tetanggamu isi hati seorang anak jangan dibandingkan anak ekono anak ekono pinter anak ekono pinter sesuatu yang sudah njenengan punya anaknya njenengan itu adalah anugerah terindah saking gusti Allah mungki-mungki singgadir seduanya anak soli-soli hakabeh amin Allahumma alamate anak iku papad baktane mu'min andut ing syariat kang dihen lisane alus coba menangkap ya ayo bu suharti ayo ayo ka pindu mulia ka pindu mulia akad in waktu wani ya rasulullah selamat menangkap ya selamat menangkap ya ya ulang ya ulang ya ulang ya ulang ya ulang ya ulang kulab boleh minta tolong semuanya tangannya diangkat band duduknya njenengan semangat ngonton nge ya rasul ngonton nge sebelah meriki bologna bu suharti sing semangat nge kaping telu ase ukau marang setulun ukau kawe poce kaping telu ing poca cili-cili ukau marang setulun ukau kawe poce kaping papat ando tenggilmune nanti tanggung jawab orang aworane kaping papat ando tenggilmune nanti tanggung jawab orang aworane iku sakeng ulama alamatnya poca engkau nanti jujur iku sakeng awepi tutar alamatnya poca engkau nanti jujur buka 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 kita alamatnya poca alamatnya poca alamatnya poca maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini ya sekarang waktunya kita dengarkan ceramah ibu suharti mbak dan muki-muki setu woyok kita bisa bertemu kembali di lain waktu di lain kesempatan muki-muki kita bisa bersuah kembali wali songo iya iya bu suharti sakit ke panggih male muki-muki di lain waktu di lain kesempatan sampai cepat kembali pada waktu dan kelompang yang sama dalam acara apa ini pengawasan israq miroj muki-muki mendapatkan manfaat barokah ngerti nge awas jangan pulang dulu sebelum ditutup ojo mulai disit sak durungnya ditutup ngerti nge jangan pulang dulu sampai ditutup doa kulah nyewon aku ngipun pangapun ten menawi wantan salah lepat kulah bahasa-bahasa kaulah sehing menawi ada yang kasar ada yang kurang sopan wabil khusus panjang dengani pun punya isu harti kulah nyewon aku ngipun pangapun ten menawi wantan ada bahasa yang kurang sopan kulah tetap wala'afu minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih kami hati kami haturkan kepada Al-Mukaromah Ustadah Ning Umi Lailah yang telah menyampaikan muhidatul khasananya semoga hadirin dan hadirat kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Amin Ya Rabbal Alamin selanjutnya penutup penutup akan diakhiri dengan doa doa akan dipimpin oleh Al-Mukarom Ustadah Syafullah kepada beliau disilahkan Allahumma salli'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala salim wa salli'ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi Babi Rahmatillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana Dina Fidunya Sana Fidunya Sana Wa Kinada Ban Nar Wassalallah Al-Ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala Al-Ali Aswajma'in Subhanah Rabbika Rabbil Aizah Di Amma Yasif Salam Al-Ala Al-Mursalin Alhamdulillahirrahim Al-Alamin Qabul Lillah Hadratin Nabi Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbil Al-Alamin Alhamdulillahirrahim Al-Alamin Acara Demi Acara Telah Berjalan Dengan Baik Semoga Majlis ini Membawa Kebarokahan Kepada Hadirin Dan Hadirat Semuanya Amin Ya Rabbil Al-Alamin Saya Pembawa Acara Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Segala Kesalahan Dari Saya Saya Akhiri Wallahu need